Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rudi Antasuki Yahida Servis auto didak pada kesempatan kali ini Kita kedatangan Servisan setrika Dari tetangga sendiri ya teman-teman Oke Langsung kita coba colokan Gimana keluhannya Katanya gak mau nyala Kita colokan Staggernya Kita lihat masih baru Merknya itu Oke tidak nyala teman-teman Tidak ada tanda-tanda nyala Indikator Sudah Posisi on Termostarnya Posisi on Sakelarnya Masih segel Katanya baru dibagak satu bulan Sudah Mati Atau Tidak Mau Buat nyetrika lagi Posisi sudah Tertancap Posisi sudah On Oke Langsung kita buka Masih segel Belum pernah dibuka Masih berawan Kita buka Ternyata segelnya Mudah dibuka Tapi Baut masih terlihat rapi Kita buka dengan alat sadanya Dengan touch pen Oke teman-teman Saya tidak mau tebak Menebak Tapi kita langsung buka Nanti bagian apa yang Perlu kita akali Dan perlu kita Gimanakan Ikuti terus ya teman-teman Videonya Maaf ini videonya Saya daber Karena Kemarin Rame Dan saya Gimana ya Gak pede untuk Membuat Video Tutorialnya Tapi saya masih Semangat untuk mengupload Berbagi ilmu Kepada teman-teman Semua Dengan Ilmu Semampu saya Oke Kita coba terus Baunya teman-teman Dengan obeng saya Seadanya Kita akan tes Tegangan dulu Apakah kabel masih Normal Ataukah Tidak Oke Gak ada Ground Ada tegangan Berarti Satunya Normal ya Satu nyala Satu tidak Itu normal Biasanya kalau Kabel tidak normal itu Satu nyala terang Satu nyala redup Itu Kabel yang Rusak Atau bocor Oke kita copot Baut-bautnya Teman-teman Mesti teman-teman semua Sudah Pasti bisa ya Copot-copot Baut seperti ini Karena Obeng dan Baut itu Tidak asing lagi Di lingkungan kita Oke Jangan takut Terus ya teman-teman Karena serius Autodidak itu Harus punya Keberanian Untuk memperbaiki Insya Allah Yang diperbaiki Itu akan normal Kembali Dan tidak akan Rusak Tentunya Kita copot lagi Teman-teman Kita copot Knopnya Untuk Putaran Thermostar Atau Sakrarnya Agak alat juga Ini teman-teman Coba jugil-jugil Aja Tarik Oke Sudah Copot Karena ada pengaitnya Kita copot Bautnya Satu dua Ada dua Baut lagi Untuk over pegangannya Oke teman-teman Pegangan atas Sudah Tercopot Sekarang Masih ada Baut dua Lagi Untuk Pelindung Pegangan Dari panas Kayaknya Plastik Yang tahan panas Kita copot lagi Ada dua Baut Ya teman-teman Terima kasih teman-teman Yang sudah mendukung Channel Rudiantus Gijahida Servis Atau Didak Yang sudah Like Comment Dan subscribe Dan tentunya Untuk Di-share Ke teman-teman Yang lain Yang telah Men-support Channel Kami Terima kasih Dan semoga Selalu diberi kesehatan Dan kelancaran Dan teman-teman Yang belum Mampir Silahkan Mampir Dan tentunya Tinggalkan Like Comment Dan tentunya Di-subscribe Dan apabila Videonya Bermanfaat Tentunya Di-share Ke teman-teman Yang lain Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Untuk yang lain Dan Berkah Dan saya Bisa Semangat Untuk Membagikan Tutorial Tutorial Tentang Servis Autodidak Yang saya Bisa Dan saya Bagikan Ilmunya Oke Teman-teman Karena Subscribe Gratis Oke Teman-teman Kabel Powernya Kita copot Satu persatu Kita ingat-ingat Yang sebelah Kanan itu Dibaratkan Kabel Min Dan Plus Dan Di sebelah itu Kabel Indikator Yang jalurnya Dari Saklar Atau Termostar Di tengah itu Kalau posisi Setrika Diputar Dan Nyala Itu berarti Posisi Ground Dan Plus itu Terhubung Di elemen Jadi Menyalakan Elemen Dan Terjadilah Panas Kalau mati Termostar Saklarnya itu Otomatis Kena panas Lalu Otomatis Berhenti Dan Lampu akan Berhenti Dan Panas Juga akan Berhenti Pada Zohu Tertentu Yang Sudah Disetting Oleh Termostar Oke Kita coba Teman-teman Ini Baunya Alot Karena Mungkin Lama Setelah Dipakai Pake Openg Testpan Tidak Pemuat Kita ganti Dengan Openg Yang Insya Allah Kuat Oke Teman-teman Bisa Ternyata Dengan Openg Yang Cukup Besar Ini Openg Otomotif Yang Mungkin Di motor Teman-teman Banyak Biasanya Kalau Beli Motor Baru Atau Mungkin Motor Second Yang Ada Yang Masih Tersimpan Rapi Di dalam Biasanya Ada Openg Seperti ini Gak asing Juga Oke Karena Lama Gak Dipakai Karatannya Baut Bautnya Tapi Gak 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 Tau Dalamnya Seperti Apa Ternyata Dalamnya Parah Teman-teman Karatan Semua Mudah-mudahan Bisa Diselamatkan Tanpa Speser Biaya Rupiah Pun Oke Kita Akan Fokus Ke Bagian Pemantik Termostar Disitu Ada Di dalam Itu Ada Seperti Pemantik Mungkin Untuk Pengantar Tegangan Dari Termostar Yang nanti Itu Bisa Berujuk Ceklik 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 Nanti Kalau Panas Itu Merenggang Kalau Dingin Nanti Lengket Lagi Untuk Pengantar Tegangan Dari Main Ke Ya Mungkin Sebaliknya Main Plus Dari Tegangan Satunya Yang Terputus Dan Satunya Yang Selalu Terhubung Ke Elemen Oke Kita Akan Fokus Ke Dalam Situ Kotor Teman Teman Biasa Kalau Setrika Kebanyakan Kotor Kayak ada Kena Kena Magnet Jadi Kayak Kotoran Itu Ngelekat Oke Teman Teman Saya Siapkan Amplas Ini Amplas Berapa Pokoknya Asal Amplas Saja Yang Yang Mending Bisa Membersihkan Itu Terserah Mau yang Kasar Atau Yang Enggak Saya Enggak Mau Copot Copot Ribet Saya Masukkan Saja Pelan Pelan Kedalam Kalau Susah Ini Kayaknya Susah Teman Teman Tinggal Nanti Kalau Sudah Bisa Masuk Kita Gosok Gosok Terus Gosok Gosok Terus Sekiranya Bersih Ya Teman Teman Kalau Sudah Bersih Berarti Sudah Terkonek Sudah Sudah Tidak Ada Kotoran Yang Melekat Dan Menghalangi Arus Tegangan Yang Mengalir Ke Posisi Kabel Elemen Yang Diparatkan Ini Sebelah Kanan Dan Kiri L Dan N Teman Teman Kayak Ini Belum Bersih Masih Berusaha Dibersihkan Terus Saya Bersihkan Sampai Kelihatan Bersih Kayaknya Nodanya Membandel Kayak Bekas Gak Tau Kayak Konslet Ata Apa Tapi Ini Kotor Di Dalamnya Kayak Tayeng Karatan Karena Lama Gak Dipakai Jadi Jadi Sampai Hitam Mudah Mudahan Cuma Ini Tapi Kalau Tahap Tahap Banyak Kalau Di Saya Itu Pertama Cek Dulu Di Bagian Thermostar Di Bagian Pemantik Itu Yang Di Bawah Ini Yang Saya Amplas Ini Kalau Kotor Saya Amplas Oke Nanti Setelah Selesai Bersih Kita Coba Dulu Kalau Oke Kita Coba Teman Teman Itu Di Bagian Situ Teman Teman Pokoknya Gak Usah Takut Terus Teman Teman Insya Allah Jadi Yakin Saja Oke Disitu Saya Putar Putar Dulu Bikin Knop Atau Saklar Saklar Atau Pengatur Pengatur Lama Panas Dingin Atau Thermostar Kalau Setau Saya Thermostar Oke Akan Saya Coba Dulu Teman Teman Ini Gak Tak Langsung Tak Coba Saja Bisa Dites Pake Avometer Atau Apalah Untuk Tetapi Saya Gak Gunakan Cuma Saya Langsung Tes Saja Kita Pasang Lagi Kabelnya Sesuai Urutan Kalau Ini Sebelah Kanan Sebelah Kiri Itu Untuk Lampu Indikator Yang Bawahnya Lari Ke Thermostar Itu Ada Kayak Sikring Fuse Fuse Sikring Setau Saya Itu Sikring Di Bawahnya Nanti Kita Cek Juga Itu Tapi Kita Coba Dulu Mudah Mudah Tidak Putus Terus Yang Kabel Satu Satu Antara Biru Sama Coklat Atau Merah Kita Ke Lampu Indikator Yang Dulu Yang Ini Yang Indikator Ke Bagian Tengah Yang Ke Arah Thermostar Awal Masuk Tegangan Buka Ini Yang Ke Fase Fase N Yang Kanan Terus Yang Satu Ini Ke Arah Thermostar Kayak Ini Gak Kelihatan Jelas Pokoknya Itu Satu Dua Itu Begian PLN Min Plus Nya Oke Sudah Kita bawa Sampai rapi Seperti tadi Pokoknya Teman Teman Seperti Tadi Pas Kita Copot Gak Usah Takut Konslet Mungkin Konslet Cuma Meteran Anjlok Saja Yang Penting Hati-hati Jangan Sampai Megang Setrum Teman Teman Tangan Kita Harus Benar-benar Hati-hati Karena Ini Bermain Dengan Nelistrik Lebih Amannya Teman-teman Pakai Sedal Hati-hati Saja Antisipasi Jangan Sampai Lupa Pegang Strum Oke Kita Cek Dulu Teman-teman Apakah Sudah Terputar On Thermostar Setelah Itu Saya Posisikan Kabel-kabelnya Oke Langsung Setelah Posisi Tidak ada Yang konslet Kita Colokkan Lagi Oke Belum Mau Teman-teman Kayaknya Ini Masih Ada Jalur Yang Belum Tersambung Oke Kita Coba Oke Sudah Tegangan Ada Satunya Tegangan Ada Satunya Tidak Ada Itu Normal Tapi Masih Belum Panas Berarti Belum Tersambung Antara Main Dan Plus Ke Elemen Apakah Elemen Yang Mati Tapi Kita Coba Terus Jalurnya Oke Teman-teman Masih Saya Puter-puter Meyakinkan Tidak Gerusak Gerusuk Pokoknya Sabar Saja Saya Jabut Dulu Untuk Colokannya Tanjepkan Lagi Teman-teman Coba Lagi Oke Normal Kanan Kiri Tidak Ada Tegangan Oke Teman-teman Setelah Berpikir Jalurnya Kita Akan Coba Tembak Kita Konsletin Antara Dari In-nya Thermostar Kera Out-nya Thermostar Tanpa Melalui Thermostar Nya Saklarnya Langsung Main Plus Kanan Kiri Elemen Oh Ternyata Alhamdulillah Nyala Teman-teman Berarti Teman-teman Ini Elemen Alhamdulillah Normal Thermostar Ternyata Normal Ada Fase Di Jalur Keluar Melalui Thermostar Ini Ini Baut-bautnya Sudah Karat Apakah Bautnya Ini Yang Menyebabkan Tidak Konek Atau Gimana Saya Putar-putar Dulu Biar Karatnya Rontok Apakah Bisa Tapi Ini Fase Atau Secring nya Secring nya Tidak Tes Pake Avometer Atau Apa Ini Coba Dulu Jadi Perbaikannya Tanpa Alat Yang Canggih Kita Coba Coba Teman Teman Semuanya Kan Belum Tentu Punya Avometer Atau Multitester Jadi Kita Praktekkan Tanpa Alat Kita Auto Didak Langsung Praktek Kita Coba Coba Oke Kita Nyalakan Oke Teman Teman Belum Bisa Berarti Dikonselet Antara Kanan Dan Kiri Bisa Tanpa Melalui Thermostar Oke Oke Kita Puter Puter Masih Sama Tidak Ada Tegangan Teman Teman Oke Oke Tegangan Belum Bisa Masuk Tapi Sebelah Sebelah Kiri Yang Ibaratkan N Atau Apa Ya Itu Ada Tegangan Oke Teman Teman Coba Kita Akan Suntik Tegangan Lagi Dari Bagian Out Out Termostar Ke Elemen Sebelah Kiri Yang Saya Maksud Sebelah Kiri Kita Suntik Tanpa Melalui Fase Atau Sikring Alhamdulillah Bisa Teman Teman Berarti Ini Kesimpulannya Sikring Yang Mati Atau Putus Teman Teman Oke Teman Teman Kesimpulannya Sudah Disitu Berarti Sikring Kita Akan Mengganti Tapi Berhubung Jauh Dan Kita Akan Copot Dulu Aja Copot Saja Susah Teman Teman Karena Teyeng Teyeng Karatan Biasa Kalau Gosokan Tidak Pernah Dipakai Atau Mati Tadinya Nyala Baru Terus Mati Seperti Ini Berkarat Karat Alhamdulillah Teman Teman Masih Bisa Diputer Puter Ya Saklarnya Saklar Maaf Bautnya Masih bisa Diputer Tapi Susah Copot Teman Teman Sudah Dol Kita Puter Kita Paksa Untuk Mencopot Oke Teman Teman Sudah Copot Ini Bagiannya Masih Tak Coba Coba Gimana Bisa Copotnya Sebelah Sini Parah Juga Teman Teman Yang Sini Baunya Sudah Hancur Lengkat Dalamnya Mungkin Bisa Dicopot Lagi Toba Ketok Ketok Siapa Tahu Bisa Rontok Tapi Kayaknya Tidak Bisa Teman Oke Teman Tidak Bisa Oke 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 Teman Teman Terasa Putusnya Sudah Terasa Ada Putus Putusnya Oh Digerak Gerakin Gerak Sendiri Sebelah Tidak Ikut Gerak Sudah Sudah Kelihatan Putusnya Ini Secaringnya Teman Teman Oke Teman Teman Saya cari Pengganti Secaring Dulu Dengan Kita Akan Cari Kabel Maaf Ini Kameramannya Belum Profesional Teman Teman Karena Peralatan Seadanya Oke Teman Teman Kameramannya Sudah Sadar Kalau Videonya Belum Dijudah Oke Kita Langsung Kembali Lagi Ke Bagian Secaringnya Tadi Saya cari Kabel Ini Kabel Lain Ini Kabel Telepon Anggap Saja Ini Kita Anggap Sudah Bisa Mampu Seperti Apa Ya Kekuatan Si keringnya Yang Sekitar 10 Amper Double 2 Lain Kabel Ini Ilmu Gak Punya Modal Ya Teman Teman Gak Punya Modal Dan Tempat Beli Suku Cadeng Jauh Seperti Tempat Saya Jadi Asal Nyala Saja Dan Insya Allah Awet Gitu Aja Ini Kira Kira Saja Sudah Mampu Menahan Beban 10 Amper Untuk Setrika Kita Akan Ganti Sambung Disini Kita Copot Dulu Ini Nanti Selongsong Atau Karet Panas Ini Karet Panas Ini Mau Tak Pakai Lagi Ini Gak Bisa Dicopot Tak Putus Saja Nanti Pakai Tang Masih Coba Gak Bisa Oke Teman Teman Ini Copot Gak Nyampak Seperti Ini Teman Teman Seekren Gak Kelihatan Antara 10 Sampai 20 Ampar Teng Kameranya Kamera Cancih Tak Putus Saja Teman Teman Tang Saja Gak Modal Teman Teman Tang Otomotif Buat Tang Service Kabel Gak Nyambung Juga Kita Gunakan Ini Kabel Apa Itu Namanya Pelindung Kabel Anti Panas Itu Kabel Tadi Mengganti Sekren Pelindung Panas Saya Manfaatkan Oke Kayaknya Disini Kabel Tadi Baut Tull Ya Teman Teman Atau Sudah Aware Kayaknya Agak Susah Ini Dibaut Mungkin Kencang Susah Oke Kembalikan Seperti Semula Ya Teman Teman Seperti Jalur Seekring Tadi Seekring Sekarang Kabel Yang penting Fungsinya Sama Untuk Mengantarkan Arus Teman Teman Mungkin Kalau Ada Tegangan Yang Tiba Tiba Ya Mungkin Putus Agak Susah Juga Tapi Insya Allah Aman Oke Teman Teman Susah Ini Sudah Lower Atau Apa Ya Dull Ibaratkan Gak Bisa Kencang Mau Tak Puter Puter Sasi Biar Kencang Oke Teman Teman Sekali Lagi Terima Kasih Teman Teman Yang Sudah Support Channel Saya Rudianta Sugiyahida Service Atau Didak Yang Sudah Like Comment Subscribe Dan Share Videonya Ke Teman Teman Yang Lain Terima Kasih Dukung Hanya Support Dan Teman Teman Yang Belum Mampir Silahkan Mampir Mudah Mudahan Video Yang Ditonton Bisa Bermanfaat Untuk Teman Teman Yang Lain Dan Minta Dukung Hanya Dike Comment Subscribe Dan Dishare Ke Teman Teman Yang Lain Mudah Mudah Videonya Bisa Bermanfaat Untuk Teman Teman Yang Lain Dan Bisa Berkah Berkah Ya Oke Teman Teman Ini Berhubung Alat Seadanya Kabel Sisa Sekering Tadi Tak Puter Puter Tak Tak Sambung Langsung Tapi Puter Puter Pakai Tangan Untuk Menyambung Oke Kita Sambung Kita Tempatkan Gaya Aman Agar Tidak Konslet Atau Mengenai Cashing Atau Budi Budi Setrikanya Agar Tidak Senyetrum Kita Kembalikan Seperti Semula Teman Teman Kita Baut Ya Sudah Kita Baut Sudah Kita Pastikan Kencang Ini Sudah Sudah Kencang Sudah Dual Karena Day Yang Tadi Alhamdulillah Agak Kencang Dikit Sudah Cukuplah Oke Sekarang Saya Pastikan Sudah Gak Ada Yang Konslet Sudah Terpasang Kita Colokkan Stackernya Kita Coba Oke Sudah Sudah Beres Sudah Kita Cek Lagi Kita Colokkan Alhamdulillah Teman Teman Berhasil Dan Menyala Kesimpulannya Teman Teman Ini Tadi Kotor Bagian Termostar Dan Yang Lebih Parah Ragi Sikring Nyapu Tus Terus Diganti Dengan Kabel 2 Lai Sudah Cukup Teman Teman Kalau Kabelnya Besar Tapi Kalau Pokoknya Yang Cukupnya Teman Teman Yang Tebel Atau Yang Sedang Boleh Saja Tapi Tinggal Teman Teman Monggo Intinya Kita Service Atau Merbaiki Setrika Tanpa Modal Serupiah Pun Teman Teman Setrika Yang Mati Bisa Hidup Kembali Tanpa Mengeluarkan Biaya Sedikit Pun Oke Teman Teman Terima kasih Sekali Teman Teman Yang Sudah Mengikuti Dan Selalu Update Channel Saya Update Oh Ya Teman Teman Bunyikan Lonceng Ya Agar Selalu Update Dan Selalu Tahu Video Video Tutorial Terbaru Saya Yang Mungkin Lebih Profesional Lagi Dan Bisa Bermanfaat Dan Bisa Dipahami Teman Teman Lebih Paham Lagi Dan Saya Bisa Buat Videonya Lebih Profesional Lagi Tutorialnya Maka Dari Itu Mau Dukungannya Untuk Teman Teman Yang Lain Untuk Like Comment Dan Subscribe Dan Dishare Ke Teman Teman Yang Lain Mudah Bermanfaat Untuk Teman Teman Yang Lain Alhamdulillah Alhamdulillah Teman Teman Sudah Nyala Dengan Modal Kabel Setrika Setrikanya Sudah Nyala Kembali Normal Tinggal Dirakit Lagi Seperti Biasa Teman Teman Rakitnya Tidak Video Karena Teman Teman Sudah Tahu Sendiri Cara Rakitnya Seperti Copotnya Tadi Nanti Setelah Selesai Merakit Saya Video Lagi Kalau Setrikanya Sudah Jadi Oke Model Amplas Dan Kabel Alhamdulillah Sudah Bisa Teman Teman Tanpa Perlu Sedikit Uang Untuk Teman Teman Yang Belum Subscribe Saya Tunggu Dukungannya Untuk Subscribe Like Dan Comment Dan Share Ke Teman Teman Yang Lain Agar Channel Rudianto Sugiyahida Service Atau Didak Selalu Maju Dan Semangat Buat Tutorialnya Berbagi Ilmu Sebisa Saya Semampu Saya Dan Bermanfaat Ilmunya Ke Teman Teman Yang Lain Oke Teman Teman Salam Otodidak Sekali lagi Ini Saya Akan Rakit Karena Sudah Jadi Seperti Itu Tadi Cara Saya Tutorial Perbaikan Setrikanya Teman Teman Mudah 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 Dipahami Karena Saya Berusaha Untuk Yang Terbaik Dan Sebisa Saya Untuk Berbagi Ilmu hop I'm 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.